Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yang shorat sehari dua belas rekanat, maka dia telah menunaikan haknya shorat, maksudnya jadi dua belas rekanat shorat sunat penjelasannya nanti pada selanjutnya, lalu nasihat yang kedua barang siapa yang puasa tiga hari dalam sebulan, maka dia sudah dikatakan menunaikan hak-haknya puasa, dan yang dimaksud dikali di sini, tentunya itu puasa, yaitu tanggal tiga belas tanggal empat belas, dan tanggal lima lalu nasihat yang ketiga barang siapa yang sehari membaca seratus ayat suci Al-Quran maka dia sudah benar menunaikan hak-haknya Al-Quran warang siapa yang pada hari Jumat sedekah satu dirham, bahkan dia sudah menunaikan hak-haknya sedekah dengan kata lain beginilah sudah sejogianya sehari semalam kita itu meraksanakan sholat sunat minimal dua belas yang dimaksud sholat sunat dua belas yang dimaksud yaitu sholat sunat obliyah dan badiyah yang am'an lalu yang kedua itu meraksanakan puasa minimal sebulan tiga kali yang dimaksud puasa tiga kali sebulan itu yawmul abiyah yaitu tanggal tiga belas dan patah lima belas topas hari-hari bulan purnama penanggalan hijriah tentunya lalu yang ketiga itu sejogianya setiap hari membaca minimal seratus ayat Allah lalu yang keempat itu sejogianya setiap hari Jumat sedekah minimal itu senilai satu dirhan sekarang mari kita lihat apa penjelasan imam nawawi mengenai makwarah ke-6 ini walmakwaratu asad disatungan abdillah bin mubarak habidul qodinu al marwazi man sholakullahi yamin isnatemah surda roh atani yang dimaksud sholat sunat 12 serangat itu mana saja disini dijelaskan wahiyah roh ngatani kobla sunhi dua rekanat sepuluh sholat subuh warok ngatani kobla duhuri dua rekanat sepuluh sholat duhur warok ngatani bahadaha dua rekanat setelah sholat duhur warok 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 ngatani kobla nasri empat keras sepuluh pasar warok ngatani bahadhan madin dan dua rekanat sesudah mak itu di barang siapa yang bisa melaksanakan dua belas sholat sunat sehari semalam akan dia benar-benar telah menunaikan hak sholat menaksan dia dua rekamat sebelum subuh dua rekamat sebelum duhur dua rekamat sesudah duhur empat rekamat sebelum asar dan dua rekamat setelah magrib disini disini isyanya putera gak kebawah fakat adha haqqa surati wikulihi dalilnya mana nah dalilnya hadis nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam merahim allahu merahim sallallahu asli arbangan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat kepada orang yang sholat empat rekamat sebelum asar itu rekamat oleh imam abu dawud nomor 1271 430 lalu dalil abdalilnya mana yang lainnya lagi wakana sallallahu alaihi wassalam yusalli qobliha arbangan yapsil bain albuna bintasrim jadi rasulullah sallallahu alaihi wassalam sholat qobliha asar empat rekamat dengan dua salaman jadi dua rekamat salam dua rekamat lagi salam lagi sebelum asar kemudian dalam kitab imam kobliha dituliskan man sallallahu arab barang adil kobla asli haram allahu badan alai nari jadi barang siapa yang surat empat rekamat sebelum asar maka badannya haram masuk neraka jadi fadilahnya tadi kalau empat rekamat sebelum asar itu yang pertama mendapatkan rahmat Allah yang kedua diharamkan masuk neraka wanakola ase khalilur roshi di minat dinyati fir almut tajir rofi min khobar muslim dituliskan ma'amin abd tindus soli lindai terhadap ikuryo min sintai asro tarongatan tatawuan roh varit latin illa ban allahu lahu baytan fir barang barang siapa yang solat 12 rekamat sehari semalam solat sulat maksudnya 12 rekamat maka dia akan dibangun rumah di dalam surga kalau di dalam rumah ada kalau di surga sudah dibuatkan rumah berarti kita tinggal masuk di nyasa saja imam tirmidhi menambahkan yang dimaksud 12 rekamat itu apa arbangan kombral duhur jadi 4 rekamat 10 duhur warok ngatai ibadah 2 rekamat sesudah duhur sudah 6 warok ngatai ibadah maghrib 2 rekamat sesudah maghrib jadi 8 warok ngatai ibadah isahi 2 rekamat sesudah isah jadi 10 warok ngatai kombral surat selamat ilawad dan 2 rekamat sepuluh salat subuh jadi pas 12 waktu beroni dalam kitab beronis lain ada redaksinya man shollah qobla duhur arba marok hatin ka'an nama tahaj jadabih indah min lay ladihi nah barang siapa yang sholat 4 rekamat 10 sholat duhur maka dia itu seakan akan tahajud di waktu malam waman sholah hurnah padan isai nah barang siapa yang sorat 4 rekamat sesudah isa kamis lihin min lay latir jadi barang siapa yang sorat 4 rekamat sesudah sorat isa maka desa akan mendapatkan malam lahir ratul kodat wamin sama kolah iblul masmud lesa sya'un nah berdasarkan hadis-hadis itu iblul masmud berkata lesa sya'un ya dilu sorat laili min soratin lahar illa al-bara kobla duhur tidak ada yang bisa menandingi sorat malam kecuali 4 rekamat sebelum duhur wafat luhunna ala soratin nahar kapat lujamati ala soratin wahid 4 rekamat sebelum duhur itu pertama hanya bagikan sholat jamaah mengalahkan para sholat sendirian wakana sallallahu alaihi wassalam disolih inna wayokinu fih inna ruku wasujud Rasul sallallahu alaihi wassalam itu ketika sholat komplian duhur rukunya panjang sujudnya juga lama yang diucapkan oleh beliau beliau bersabda inna ha sa'atun tuftahu fiha wakus sama wa uhibdu ayas audali fiha amal yul sholih ketika waktu duhur itu merupakan waktu dibukanya pintu langit yang masuk itu asal ya dibukanya pintu langit di perak laksan itu buka naik turunah amal waman soma kita lanjutkan waman soma min kulis sah intara tata ayamin wahiyya alayyam mur bid wahiyya barang siapa yang puasa tiga hari dalam sebulan setiap bulan yang masuk tiga hari itu disebut ayam mur bid mana ayam mur bid itu hari ke-13 ke-12 hari ke-13 ke-14 dan ke-15 kecuali pada bulan tul hija kalau tul hija itu karena hari tasre tidak bisa habis nanti 16 17 18 16 16 wahikmatu kauniha sarasan apa itu paedahnya cukup berpuasa sebulan tiga hari ibadahnya mur baik karena ada yang mengatakan annal hasan atapi asri amsaliha karena kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat jadi kalau kita merjakan tiga kali sepuluh jadi tiga puluh sebulan cukup jadi kalau puasa 10 hari itu tiga hari seperti puasa satu bulan kul sekalian sebulan wali dari kaya asur asur sun ati bis al-fis al-sati min ayya ayya min syahrin kata fit luf kalau begitu kalau tiga dikali 10 menjadi 30 maka tentu yang paling utama itu adalah puasa ayam ul-bek yaitu 13 14 15 setiap bulan atau puasanya di setiap hari kamis kamisnya Senin kamis Senin kamis setiap hari atau kalau tidak begitu kalau begitu kalau tiga kali sepuluh berarti kapan aja bisa mau tanggal satu tanggal dua tanggal dua tujuh tanggal dua delapan pokoknya setiap bulan aja jadi nanti dikali 30 hari ketemunya sama maka maka kalau orang yang puasa sebulan tiga hari maka dia benar-benar telah menunaikan hak haknya puasa yang berlangsung yang sehari membaca seratus ayat maka dia benar-benar telah menunaikan haknya diro'ah waktu ro'ah itu munciyat asad matu awla jadi kalau membaca surat-surat munciyat itu lebih utama mana yang mau surat munciyat itu alif ramim tanzil yang pertama yang kedua surat yasin lalu fusilat lalu adukun lalu al-wakirah lalu al-hashr lalu almuk ya surat-surat yang sebut surat mun jadwal ayyak wa'idha asbaha wa'idha amsa awa ilal hadid nah ketika pagi hari atau sore hari sebaiknya membaca permulaan surat al-hadid wakwati mi'al hasyar akhir surat asr wal-ikhlas wal-mu'awid datain al-ikhlas mu'awid datain itu tiga kali tiga kali waman ta' sota ka' fi mu'at bidh al-hamin ay bima yusabi fakot adda hak itulah 4 ma'idha pada makorah yang ke-6 ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa lain-lain di asr klub channel ini robbanatakob bambina innaka anta samia un'arim wadub alayna innaka anta tawwab ur-rahim subhanakallah wa'abiham dika asyadu allah ilah ilah anta astagfir kawad wilai wala hafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat